Cimanggis yang diberi label sebagai kecamatan dengan bank sampah terbanyak di kota Depok, Jawa Barat, ternyata bukan hanya memberikan manfaat kebersihan bagi lingkungan. 72 unit bank sampah yang ada di wilayah ini juga memberikan tambahan pemasukan bagi warga yang menjadi nasabah. Komunitas Bank Sampah Cimanggis atau KBSC sebagai pengelola bank sampah menyatakan, setiap nasabah bisa mendapatkan 200 hingga 800 ribu rupiah dari hasil menyetorkan sampah, yang biasanya diambil dari para nasabah setiap menjelang lebaran. Pengepul yang kita tunjuk itu, yang kita buat juga bersama-sama, disepakati, dialah yang nanti bertanggung jawab dan menjualnya ke pabrik. Dan setelah hasil jual pabrik itu kan uangnya dibalikan lagi ke kami, setelah sudah perhitungan operasionalnya ya, operasional jemput kendaraan jemput bola itu dengan bayar tenaganya, uangnya tiap awal bulan berikutnya dikembalikan ke BS-BS unit, kita bilang ya, ke BS-BS unit untuk dikembalikan kembali ke nasabah. Tapi rata-rata nasabah memilih menabung sampai lebaran. Untuk menjadi nasabah, tak ada syarat khusus yang ditetapkan oleh KBSC. Setiap warga yang ingin mendaftar cukup bersedia memilah sampah sesuai jenis yang ditentukan, sebelum menyetorkan sampah mereka ke lokasi pengumpulan sampah KBSC. Selanjutnya, sampah dari para nasabah itu akan ditimbang dan dicatat oleh anggota KBSC berdasarkan jenis-jenisnya. Setelah itu, sampah akan dimasukkan ke karung dan diambil oleh pengepul yang menjadi mitra. Pengepul tersebutlah yang bertanggung jawab menjual sampah dari KBSC ke pabrik-pabrik pengolahan sampah. Hasil penjualan sampah dari pabrik tersebut akan dikembalikan oleh pengepul ke KBSC yang nantinya akan dimasukkan ke rekening para nasabah di tiap unit pang sampah. Selain dari hasil penjualan ke pengepul, uang yang masuk ke rekening nasabah juga berasal dari penjualan kerajinan tangan, seperti tas dari bungkus kopi bekas ataupun koran bekas. Para nasabah pun bersyukur karena bisa menjaga kebersihan lingkungan, serta mendapatkan tambahan pemasukan dari hasil menyetorkan sampah. Daripada dibuang ke tempat sampah malah jadi, nanti di tempat pembuangan sampah malah dibakarin, daripada dibakarin kita masukin ke bank sampah kan nanti berguna, nanti kan diolah lagi. Saya ngontrak, kan banyak keluarga, itu kan daripada dibuang masuk ke tempat sampah lebih baik saya ambilin, saya kumpulin, terus perharinya tiap nabung saya lumayan mendapat sekitar 30-20. Aku tuh udah ngikutin bank sampah di sini, itu udah sekitar tiga tahunan. Terus kalau uangnya itu, kalau misalkan total katakan gitu ya, dalam setahun bisa hampir sejutaan dapat, kalau misalkan secara kontinu kita setiap minggunya kita store sampah kita itu. Haris Fadil, Fajar Agestino, The ITV